Musik Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran gelar pelatihan kader pembangunan peternakan pedesaan di Laboratorium Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan. Pelatihan ini diikuti oleh para perwakilan desa di Jawa Barat. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, Dr. Rahmat Hidayat, membuka secara resmi pelatihan tersebut. Dirinya pun berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman peserta untuk membangun peternakan di desa masing-masing. Tujuan dari pelatihan ini, kita menginginkan adanya sebuah agen perubahan. Yang ada di tingkat desa. Dan diharapkan dari hasil pelatihan ini akan muncul para kader, para penggerak pembangunan pedesaan yang ada di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat itu kan komoditas pertenakannya itu masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensinya luar biasa. Selain peserta dan sifitas Fakultas Peternakan, pelatihan ini pun dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, Tono Suhartono. Dirinya berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya para pelaku usaha di bidang peternakan yang ada di Jawa Barat. Pihak dinas peternakan yang akan selalu melayani, yang membantu untuk peningkatan kualitas produksi dari Sumedang. Dan juga kami telah mempunyai inovasi untuk membangun, membentuk kawasan. Dari 26 kecamatan, kita akan membangun kawasan peternak. Salah satunya semuanya ingin punya citra ya, jadi pemimpin ini punya unggulan dari peternakan itu. Dan terus kita kembangkan dengan kolaborasi termasuk juga dengan stakeholder. Jangan tinti, kita ini akan minta pendampingan juga dari Universitas Pajajaran. Pelatihan yang diselenggarakan 2 hari dari 31 Juli hingga 1 Agustus ini terbagi ke dalam beberapa sesi materi yang disampaikan langsung oleh para dosen Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Dalam sesi materi, peserta diberi beberapa pemaparan, diantaranya integrated farming, reproduksi dan kesehatan ternak, hingga pemasaran dan kelembagaan peternakan. Untuk para peternak, minimal untuk menggali ilmu agar peternak tahu tentang cara pemasarannya, cara peternak yang baik, dari genetika-genetika yang disampaikan itu sangat bermanfaat. Karena masyarakat sekarang ini hanya melihat keuntungan, keuntungan dan keuntungan, tapi pemeliharaannya kurang. Dari Sumedang Jawa Barat, Aras Arafani melaporkan.